Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 pada malam hari ini kita berjumpa lagi di channel yaitu Masjid TV channel yang mencerdaskan umat dan bangsa terutama umat muslimin dan umat islam Alhamdulillah pada malam hari ini kita ini tayang perdana ya mudah-mudahan channel ini bisa menjadi channel yang dakwah dan barokah yang berguna bagi bangsa dan umat islam pada umumnya mari kita buka Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan menghati atau mempelajari tahsin dan tajwid yaitu cara membaca Al-Quran secara tartil dengan dan baik ya mungkin kami akan memperkenalkan dulu yang di tengah-tengah kami tengah di channel kita telah hadir yaitu Saudara istat kita Muhammad Wih dan Hidayatullah ya Alhamdulillah telah hadir untuk menghati takhid dan takhid ya supaya cara membaca Al-Quran kita lebih baik yang menghidupi Rasulullah dan para sahabat yang telah dicontohkan oleh Alhamdulillah Alhamdulillah mungkin kami persilahkan kepada Muhammad hadir yaitu jidat ya Alhamdulillah Alhamdulillah Allah masih memberikan kita usia memberikan kita kesempatan untuk selalu bermunajat kepada Allah untuk selalu meminta ampunan kepada Allah dan bertawubat kepada dan insya Allah pada kesempatan kali ini pula kita akan mencoba menghaji tentang yaitu yang berkaitan dengan takhid dan tajwid Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala bersirman dalam surat khatir A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim yang artinya innaladzina yaitluna kitab Allah sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran yaitluna kitab Allah wa'akhamus salah dan mendirikan salah wa'anfaku mimma razaknahum dan juga menginfaktan sebagian hartanya yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sirron secara sembunyi-sembunyi wa'alaniyah maupun secara terang-terangan Mereka semua mengharapkan suatu perniagaan suatu perdagangan yang tidak akan ada agar supaya disempurnakan pahala mereka dan juga ditambah karunianya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Allah maham pengampun dan juga maham kita akan fokus kepada satu materi yaitu tentang dalam ayat ini yatluna kitab Allah yaitu membaca Al-Quran membaca Al-Quran sudah tentu kita harus sesuai dengan kaedah kaedah tahtin dan tajwid yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat hingga saat ini karena jikalau kita membaca Al-Quran tidak sesuai dengan tahtin dan tajwid maka kita berdosa maksud berdosa disini adalah mereka yang sudah belajar tajwid sudah belajar tahtin tetapi tidak digunakan ketika membaca Al-Quran hanya belajar saja tidak digunakan karena para ulama salaf salaf itu terdahulu dan halaf itu yang sekarang atau disebut kontemporer itu telah sepakat bahwa pentingnya ilmu tajwid seperti perkataan Imam Ibn Al-Jazari saya akan bacakan dalam matanya ada disebutkan Imam Ibn Al-Jazari berkata yang artinya membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib siapa yang tidak membetulkan bacaan Al-Qurannya berdosa karena Allah menurunkannya dengan dengan tajwid dan demikianlah Al-Quran darinya sampai dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang sudah belajar tajwid ini kata para ulama yang disebut disini adalah orang yang sudah belajar tajwid dan dia tidak mempraktekkan ketika dalam membaca Al-Quran ketika membaca Al-Quran maka disini berdosa karena dia tidak mengamalkan apa yang sudah dipelajari begitu pun Rasulullah bersabda ikra'ul Quran bacalah Al-Quran sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang menolong pembacaan begitu pun dalam hadis lain yang diriutkan oleh Imam Al-Bukhari ini hadis yang masyur hadis yang populer sekali yaitu sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya maka begitu pentingnya membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah karena setiap huruf saja Rasulullah mengatakan itu akan diberikan satu kebaikan dan didipatgandakan menjadi sepuluh kebaikan nilai pahala nilai pahalanya Rasulullah bersabda barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan atau satu pahala dan satu kebaikan tersebut dilipatgandakan menjadi sepuluh kebaikan la'akulu aliflamim harfun atau Rasulullah saya tidak mengatakan aliflam aliflamim itu satu huruf akan tetapi alif satu huruf lam satu huruf mim satu huruf jadi ada tiga huruf maka kalau dilipatgandakan menjadi jadi tiga puluh kebaikan tiga puluh pahala silahkan Allah ya masya Allah ini suatu kemuliaan suatu kebaikan yang sangat banyak sekali yang bisa didapatkan oleh seorang hambanya maka Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk selalu membaca Al-Quran karena para ulama sepakat takdol zikri yaitu sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran ini kata para ulama juga disebutkan dalam kitab Atibian yaitu kitab tentang yang dibahas tentang para penghafal Al-Quran dan para pengajar Al-Quran itu dibahas di kitab itu itu bahwa sebaik-baik zikir adalah membaca baik insya Allah pada pertemuan perdana kali ini kita akan sedikit mengupas bagaimana sih pentingnya ilmu tajib tadi sudah disebutkan keutamaannya itu kata para ulama kata Allah dan Rasulnya itu tentang pentingnya ilmu tajib ada pertanyaan mungkin sebelum dimulai mungkin dalam tajib ini itu sebenarnya diajarkan dari Rasul ke sahabat atau memang hanya Rasul mencontohkan cara membaca yang baik apa cara yang tertil apa memang diajarkan atau mengajarkan tajibnya kalau cara ini bahasanya sekian itu apakah diajarkan oleh Rasul atau hanya Rasul mengucapkan contoh Alif Lam Mim nah itu hanya Rasul mengucapkan seperti itu atau gimana jadi tadi saya sudah sampaikan perkataan Ibn Al-Jazari saya akan coba tulis di papan tulis ini perkataan Imam Ibn Al-Jazari terima kasih Terima kasih. 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 Alhamdulillah. Ya. ini. terima kasih. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. Terima kasih. bukan tapi maghbubi sisi lidah do itu hurufnya sisi lidah bertemu dengan gerham atas malu-alu ini adalah hukumnya madzim mutakkal kali atau film hukumnya dia wajib madzim 6-6 rokat panjangnya jadi harus 6 rokat walab bollin oke pemirsaan pemeriksa ini kita baru perdana pemeriksaan cara atau membaca Al-Quran secara benar kita mengikuti kaidah satwit atau tahsin ya secara tarfil dan juga belum bisa lagi proses kita belajar bersama-sama pemeriksa dan teman-teman semua yang mengikuti video ini silahkan nanti kami hadir setiap satu pekan sekali ya mudah-mudahan bisa berlanjut ya dengan alhamdulillah mungkin apalagi nih yang perlu ada waktu 5 menit lagi ini ada yang maliki yaumid ini ada yang membaca orang sebagian pendek ada sebagian panjang yang itu dibahas di masalah kiro'ah sab'ah tapi artinya gak merubah nah ini yang sering dibicarakan oleh agama sebelah yang buat ke kita bukan memocokan berarti Al-Quran beda-beda dong padahal kan enggak padahal sama karena mungkin mereka belum tahu bahwa bacaan Al-Quran itu ya sanadnya itu kan banyak ada kiro'ah sab'ah bahkan ada yang 10 kiro'ah bahkan ada yang lebih para ulama ada yang mengatakan lebih tapi yang masyur yang populer itu 7 atau 10 kiro'ah 7 kiro'ah itu 10 kiro'ah kalau yang di Indonesia ini kiro'ah apa nih? yang kita baca yang sekarang kita baca ini adalah kiro'ah hafes an'asim di riwayat, riwayat hafes an'asim ada di kitabnya tulis ini riwayat hafes an'asim jalannya atau torikohnya acatidiyah itu yang masyur di Asia terus negara-negara lain yang pakai menggunakan itu negara mana yang bisa beda-beda dengan Indonesia negara mana nih? seperti Al-Jazair, terus juga di Turki atau termasuk di Madinah sendiri di kampus itu para mahasiswa yang menjadi imam sholat di mahasiswa itu itu selalu setiap imam sholat jahar itu pasti beda-beda kiro'ahnya contoh sholat tubuh kiro'ah hafes an'asim terus sholat maghrib kiro'ah ibn Kathir terus kisahnya kiro'ah hamzah kiro'ah wars banyak-banyak banyak riwayatnya tapi yang kita pelajari ini adalah riwayat hafes an'asim oke, para pemeriksa mudah-mudahan perkenalan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman semua bagi pemeriksa masing-masing yang dimuliakan oleh Allah SWT jangan lupa ikuti terus video-video kami ya dan jangan lupa apabila kajian ini bermanfaat bagi semua dan teman-teman semua dan para kaum muslimin yang berada yang ikuti ya di-share dan like dan subscribe dan di-share ke WhatsApp dan Facebook, Instagram dan lain-lain ya apabila video ini bermanfaat mungkin kita tutupkan atau gimana ya mas? tutup, tutup ya untuk perkenalan ya mungkin kita tutupkan mudah-mudahan bisa berlanjut lagi kajian kita lanjutnya ya mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafal tul matlis ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.